Intro Halo semuanya, pada video kali ini saya akan bahas salah satu contoh soal UN Kimia SMA Soal yang akan saya bahas ini mengenai bagaimana cara kita menentukan diantara senyawa-senyawa di bawah ini yang merupakan ether Jadi ini adalah salah satu soal UN Kimia SMA Jadi ini juga bisa keluar di soal SBM PTN ataupun soal UTBK ataupun soal untuk masuk perguruan tiga lain ya Jadi bagi kalian akan mengadapi soal seperti itu Kalian pastikan nonton video saya ini sampai selesai dan jangan lupa juga lihat video-video saya lain ya Oke, bagaimana cara kita menentukan yang golongan ether itu yang mana? Nah, kita tahu kalau misalkan di dalam senyawa organik itu ada 6 kelompok kan? Ya, ada namanya alkohol, terus ada yang namanya ether, terus ada yang namanya aldehyde, ada yang namanya keton, ada yang namanya asam karboksilat, dan ada yang namanya ester Ya, jadi kalian harus tahu beda-bedanya ini apa yang jelas Ini yang menjadi perbedaan dari ke-6 ini itu adalah gugusnya, gugus fungsinya Jadi kalau misalkan alkohol ini, dia gugus fungsinya itu dia adalah strip OH Jadi dia itu ada gugus OH-nya, dia gugusnya itu OH-nya itu dimana saja boleh Jadi ada gugusnya itu di bagian paling ujung, C paling ujung, ada juga gugus OH-nya itu di bagian tengah-tengah Terus ada juga gugus OH-nya itu yang mengikat C, mengikat C yang mengikat gugus lain juga gitu Jadi C itu mengikat OH dan mengikat gugus lainnya gitu Jadi OH ini, dia fleksibel dia, tepatnya bisa dimana aja gitu Terus kalau yang ether ini, dia itu gugusnya itu dia adalah strip O-strip gitu Jadi dia ada O di tengah-tengah gitu, itu namanya ether Terus kalau update ini, dia adalah strip CHO, jadi dia ada khusus di ujung aja Jadi update ini CHO-nya selalu di ujung Terus kalau keton, dia itu strip CO Jadi dia itu CO-nya di tengah, jadi untuk yang ikatan dari C ke O ini Dia itu ikatan rangkap dua ya Jadi sama-sama seperti CHO sama CO, itu C ke O di ikatan rangkap dua Sedangkan C ke H itu tunggal Sedangkan asam karboksilat itu strip COOH Jadi kalau kalian lihat ada namanya CH3COH gitu Karena di ujungnya itu ada COOH, berarti dia termasuk asam karboksilat Sedangkan koester, dia itu strip COO, tengah-tengah dia Jadi kalau misalkan kalian gambarkan gugus fungsinya Biasanya dia gambarnya agak miring ya Kalau misalkan asam karboksilat itu seperti ini dia Strip C, rangkap dua O Terus tunggal O Terus H ke sini dia Nah gitu Kalau misalnya ester karena dia COO tengah-tengah Jadi dia dihapus H-nya Lanjut lagi ke yang lain gitu Jadi kalau misalnya dia C sama O Dia selalu ikatan rangkap dua Tapi kalau dia COO seperti ini Berarti salah satunya itu adalah ikatan tunggal gitu Nah berarti sini kalian sudah tahu pasti Yang tergolong ester itu adalah yang O-nya ada di tengah Sekarang kita lihat yang A CH3CH2H5COCH3 Nah CO kan tengah-tengah nih CO tengah-tengah Kalau CO tengah-tengah itu termasuk Golongan keton Berarti A ini salah Terus yang B CH3 2x CHCHOH C2H5 Karena dia ada OH Jadi OH ini Tadi saya sudah bilang ya Bahwa OH ini dia Flexible ya Jadi dia itu bisa di ujung Bisa di tengah-tengah Ataupun bisa Mengikat C Jadi dia bisa mengikat CH2 Bisa mengikat CH Dan bisa mengikat C saja gitu Jadi ini termasuk dalam Alkohol Karena dia ada mengikat Gus OH Atau Gus hidroksil Jadi ini salah yang B ya Yang C CH3 CH2 CHO Ada ujungnya ada CHO Kalau di ujungnya ada CHO Berarti dia termasuk Dalam aldehyde ya Berarti salah juga Terus yang D CH3 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 O CO CH3 Gitu Nah selain kan saya tulis Esther tuh COO ya Ini juga bisa tulis O CO Gitu Jadi sama aja sih sebenarnya Tapi yang jelas Ikatannya itu seperti ini Dianya Jadi ikatannya itu selalu C Rangkap 2 O Terus Rangkap 2 O gitu Jadi ini salah juga Karena ada OCO Ini menunjukkan bahwa D itu ester ya Berarti ini salah juga Yang D Terus yang E CH2 CHO CH3 CH2 H5 Ya Jadi ini ada O Tengah-tengah Karena dia ada O Tengah-tengah Berarti dia termasuk Ether ya Jadi kalian jangan Melihat bahwa Tengah-tengah ada CHO Kalau tengah-tengah ada CHO Berarti dia termasuk Aldehyde itu salah ya Karena aldehyde ini Ini harus di ujung Ya Aldehyde harus di ujung Dan asam karboxid Juga harus di ujung Sedangkan Coether Keton Ester Itu selalu Di tengah-tengah Danya Di tengah-tengah Jadi ada Ada rantai Terus O Rantai Itu untuk ether Nah untuk alkohol ini Khusus buat alkohol Dia itu bisa Dimana saja tepatnya Kalau ada Gus hidroxinnya Berarti termasuk Alkohol Ya Jadi ini Tengah-tengah ada O Berarti dia termasuk Ether Jadi jawaban untuk soal ini Itu adalah yang E Ya Lumayan mudah kan ya Bagi kalian ya Sekian saja Bahasa saya untuk soal kali ini Mudah-mudahan kalian bisa mengerti ya Kalian jangan lupa like, share, dan subscribe ya Terima kasih Selamat menikmati